Intro Janji Wali Kota Banjarmasin, Hibnusina membayar segera tunjangan kinerja atau tukin bulan Januari 2020 bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintahannya termasuk Satpol PP kini terpenuhi sudah. Sejak Kamis 20 Februari kemarin, pemerintah Kota Banjarmasin sudah mentransfer dana tukin bulan Januari 2020 sebesar Rp426 juta lebih. Jumlah tersebut digelontorkan bagi semua ASN di lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin termasuk anggota Satpol PP Kota Banjarmasin. Pembayaran tukin ini sebelumnya sudah dijanjikan oleh Wali Kota Banjarmasin, Hibnusina saat aksi protes yang disampaikan oleh puluhan anggota Satpol PP di BKD Diklat beberapa waktu lalu. Namun di saat aksi tersebut, pihak Satpol PP memprotes sejumlah tunjangan yang didapat mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Meski demikian, Wali Kota tetap berupaya menenangkan para Satpol PP yang saat aksi tersebut terjadi sempat melakukan aksi rusuh. Setelah melakukan sejumlah pembahasan, Wali Kota akhirnya menyatakan dapat menaikkan tukin para ASN termasuk Satpol PP sebesar 10%. Dan kini tukin yang juga dijanjikan segera dibayar kini telah ditepati namun jumlah kenaikan yang diharapkan oleh pihak Satpol PP masih belum diketahui apakah dapat realisasi atau tidak. Saat ditemui pada akhir pekan tadi, Kasubdit Surat Penanggung Jawaban Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, Magdis Pilatia mengatakan jumlah tukin untuk ASN memang terlihat ada kenaikan namun pihaknya tidak berwenang untuk memastikan berapa persen kenaikannya. Mungkin seperti yang kita sampaikan, memang ada beberapa peningkatan cuman ini tidak bisa diukurkan karena setiap bulan itu ada komponen-komponen yang diukur yang dihitung misalnya ada yang jid, ada yang sakit, ada yang kehadirannya tidak memenuhi nah itu otomatis terjadi potongan, nah itu diverifikasi oleh masing-masing SKPD nah kami hanya menerima data umum, semua data umum itu termuat di surat permintaan pembayaran surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar nah sejauh surat perintah membayar dan surat permintaan pembayaran itu lengkap kami keluarkan berdasarkan jumlah yang diminta oleh surat perintah Muhammad Lutfidarlanepudael melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan selamat menikmati selamat menikmati